Dunia Seni Cina Chang yang dikenal sebagai pangeran opera Kongju Mulai mempelajari tari saat ia berusia 12 tahun Saat orang tuanya memperkenalkannya pada seni pertunjukan Sejak saat itu ia memerankan banyak pertunjukan sebagai pemeran utama Dalam berbagai produksi populer Kongju Seperti The Peony Pavilion, The Palace of Eternal Youth, dan The Jade Harpin Opera Kongju merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah opera Cina Serta dianggap sebagai ibu dari opera Cina Kongju merupakan pertunjukan teater yang telah berusia 600 tahun Dimana keindahan puisi dan musik serta drama Bercampur dan telah mempengaruhi berbagai pertunjukan seni Cina lainnya Berita menarik lainnya dapat Anda baca di situs DiasyaN Terima kasih